Intro Acara Pedangpora menyambut kedatangan Kapolres Asahan yang baru dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. AKBP Iputu Yuda Prawira menjabat sebagai Kapolres baru datang ke Mapolres Asahan didampingi sang istri. Kegiatan ini diawali oleh polisi cilik memberikan kalung bunga ke Kapolres dan istri. Kemudian Kapolres didampingi AKBP Nugroho Dwi Karyanto Kapolres Asahan yang lama langsung melewati Pedangpora. Acara yang berlangsung sederhana ini dilakukan Mapolres Asahan dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Setelah melakukan proses Pedangpora, acara dilanjutkan dengan apel pelepasan Kapolres yang lama. Dalam sambutannya, Kapolres Asahan yang lama AKBP Nugroho Dwi Karyanto berterima kasih kepada seluruh personil Polres Asahan yang sudah mendukungnya selama menjabat sebagai Kapolres. AKBP Iputu Yuda selaku Kapolres Asahan yang baru mengaku, yakin dan optimis selama keluarga besar Polres Asahan tetap kompak dan solid, prestasi yang diperoleh akan bisa dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan. Yang saya dapatkan di sini tentunya ini tak lupa daripada kerjasama yang baik antara anggota dengan pimpinan, saya dengan anggota, sehingga banyak hal yang saya dapatkan di sini yang saya dapatkan, terutama dalam pengungkapan kasus, pengungkapan kasus, tentunya di sini juga banyak prestasi yang didapatkan, setelah berkat kerjasama penerangan anggota dengan masyarakat, sehingga dalam proses tugas kami selama kurang lebih satu tahun, empat bulan setengah yang dapat kami laksanakan dengan lancar tanpa ada suatu kendaraan yang berarti. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.